Tiga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis tanaman ditangkap personil sub di tiga ditres narkoba Polda Bengkulu. Wakil Direktur Ditres narkoba AKBP Tony Kurniawan menyampaikan ketiga pelaku merupakan satu rangkaian ditangkap di tiga lokasi berbeda. AKBP Tony menyatakan penangkapan berawal AP alias Vijay dengan barang bukti delapan paket ganja. Dari pengakuan Vijay kemudian ditangkap DR dengan barang bukti delapan paket ganja. Kemudian keterangan DR menguak identitas tersangka ketiga yakni RZ alias JEMI selaku pemasok yang tinggal di desa kampung Bogor Kabupaten Kepahyang. Pengakuan RZ alias JEMI yang ditangkap di Nusa Indah Kota Bengkulu ganja yang dijualnya kepada DR dibelinya dari seseorang yang biasa dipanggil Mang Catim. Berdomisili di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Wadir Ditres narkoba menyatakan RZ alias JEMI ini merupakan residivis keluar lapas tahun 2021 lalu. Barang dari DM dan AP itu semua berasal dari RT, yang mana RT membeli barang ganja tersebut dari saudara MC yang berdomisili di empat lalu. Untuk RT ini merupakan seorang residivis pada tahun 2019 dengan polis satu tahun enam bulan keluar pada tahun 2020. Agus Faisar, RBTV melaporkan.